Hai mie kemas mie kemas chicken barbecue dan spicy jadi ciri ya in order snack siantar top Indonesia ya si towarco Jawa Timur dan dia berpaknya gini yang original original dan pedas ada logo halnya ya dia disini disini kecil ya dibawah dari MUI Indonesia ya halal gitu dan ini rumput laut bakar Halo teman-teman semuanya selamat malam ya hari ini tuh tadi tuh ke toko apa ya toko snack itu ya terus aku tuh menemukan sesuatu yang aneh tapi nyata ya produk Indonesia tapi dia tuh terkenal di Korea mah ini mie gemes ya ini aku beli yang campur ya yang separuh original ya separuh pedas gitu begini dan halnya ini Hai separuh-separuh ya siang original ya gini yang pedas dan gitu ini tuh kita harus ini tuh pertamanya terkenanya ini snack Korea ya hadhal ini produk sebuah-separuh surabaya gitu loh enak isinya tuh cuma sedikit gitu jadi kalau ya ya buat snack-snack ringan gitu produk si barjau surabaya tapi malah adanya di toko-toko snack Korea gitu sama Jepang gitu ada yang begini ya sekarang ada yang separuh original separuh pedas gitu ya kalau dulu semua original semua pedas gitu pedasnya nggak gitu pedas banget sih itu halo halo teman-teman semuanya dimanapun berada ya semoga dalam badan sehat-sehat dan bahagia selalu dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah setiap menonton subscribe dan like yang selalu mendukung terima kasih CC hari ini mau review jajanan snack-snack ya itu ada aneh tapi nyata ya itu tadi itu aku dari toko snack yang Korea itu yang menemukan ini sebenarnya sudah lama sih ini cuma pingin sharing aja gitu ini tuh snack mie gemes ya dan dia itu produk Indonesia tapi terkenal di Korea gitu dan dia itu produksinya itu di PT Siantartop ya Siantartop Sidoarjo ya Surabaya jadi catimut kan kan halnya yang kepingin ini ya temen-temen ini yang campuran ya yang original dan yang pedas gitu kenapa banyak ini separuh-separuh original dan pedas gitu kan dia itu mie gemes bagiannya gak besar-besar amat ini yang original ini yang pedas eh nasi ini gurih gitu apalagi yang pedas itu sedikit-sedikit pedas karena aku suka yang original ini dan tadi sebenarnya aku sering beli yang satu kotaknya itu original semua dan tadi itu aku menemukan kok ada yang separuh-separuh jadi aku coba beli separuh-separuh isinya enak ini ya tapi aku sebenarnya itu sedikit apa ya kenapa kok ini snap bisa terkenal di Korea bukan yang langsung dari Indonesia soalnya kan dulu itu pertama booming itu di sini ya di teman itu para orang teman yang berlibur ke Korea gitu pulang bawa oleh-oleh terus aku ingat pertama kali makan mie ini itu pas ada temannya suamiku yang berliburan ke Korea pulang terus aku dibawain gak satu kotak sih ini cuma beberapa gitu katanya ini tuh enak dari Korea gitu terus aku lihat-lihat kok produk Indonesia terus ada logo halalnya juga gitu ada logo halalnya ya juga ya terus aku apa ya aku lihat-lihat aku lihat-lihat bener juga dia itu produk Indonesia mungkin terus ke Korea terus dipakai di Korea gitu ya terus pakai apa ya pakai dia itu kayak dia itu kayak snap korea gitu tapi dia gak menghilangkan produk mana gitu berasal dari mana dia masih ditulis ya dari PT Siantartop tapi di sini itu kayak tapi di sini tuh kayak apanya itu apanya ya yang di sini tuh nutrisinya kandungannya apa aja dari apa itu pakai bahasa Korea ya di sini itu pakai bahasa Korea gitu itu dijelasinnya dijelasinnya dari bahan apa dari apa saja gitu pakai bahasa Korea bukan bahasa Indonesia ya cuma dia itu masih masih logonya masih ditulis produk Indonesia gitu jadi buatan Indonesia gitu setelah teman-teman aku bilang ke anak-anakku suamiku itu produk dari Indonesia gitu terus dia bilang kok bisa ya enggak tahu gitu nih satu kotak ini harganya 185 NT ya di sini terus aku tadi beli ini juga sudah dibuka ini yang dari Thailand ya dari Thailand ya ini juga produk Thailand ya ini tuh seaweed gitu yang dibakar gitu jadi itu renyah gitu renyah kalemnya kalemnya kayak gini begini ya renyah sekali hmm hmm kurih rasa campur saus dia tuh diolesi saus cumi gitu enak kalau ini mie ini gak banyak teman-teman ini yang pedes ya cuma segini doang segini doang segini doang kecil gini ini yang pedes warnanya sedikit coklat ya kalau yang gak pedes yang original itu kuning 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 agak kuning gitu terus tadi beli ini juga ya ini ini tuh rasa kayak apa ya top hobby gitu ya tadi beli buah kan anak tuh suka yang ini biar kun rata sekejutnya kayak lima ini penampakannya itu harganya tadi 39 dan ini ini tadi itu papu ya ini juga produk korea ini lucu sih berbentuk demangkau gitu dan ini 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 aku pedes juga kayak rasa creamy creamy cakung gitu creamy cakung creamy cakung dan ini hiasan sih ini karu ya rasa rasa chicken wing sayap ayam doritos itu gimana aku suka ini tadi aku bilang yang ini yang ini juga berbagai rasa ya ada yang pedes ada yang rasa campuran sayur ada sayapnya dan ada yang rasa ini cumi ada rasa-rasa sedikit cumi-cuminya ini ini enak enak ini kriu-kriu 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 dan yang ini tadi ini kemasnya itu sedikit patis ayamnya hmm itu nyak yang batis hmm hmm aku gak 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 kadang kadang-kadang mengapa kok orang Taiwan aku kalau bilang itu produk Indonesia itu produk negara aku produknya di sana cuma terkenal di Korea aku gitu dia orang sini kayaknya bilang apa masa sih gitu ya iyalah sudah ditulis ini apanya ya produk dari mana gitu itu ada itu ditulis dan dia juga perbungkusnya juga ada logo dari Majelis Ulama Indonesia ya Majelis MUI terus ada logo halal yang kelihatan gak ya disini ada gitu itu itulah teman-teman sharing aku hari ini ya sharing mie kemes ya mie kemes mie kemes terima kasih ya terima kasih yang udah nonton ya vlog aku hari ini review review ya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih